Oke baik, kira-kira suara saya terdengar sampai belakang, mungkin yang orang belakang boleh lambaikan tangan, mantap oke, karena waktu sudah menunjukkan 8.35, mari kita mulai ibadah pada hari ini, tapi dilihat-lihat kayaknya teman-teman disini masih pada lesu ya, padahal udah pada mandi nih, yang udah pada mandi jempolnya dong, angkat dulu, wah ada yang gak angkat jempol belum mandi ya. Nah kalau biar kita lebih bersuka cita untuk ibadah pada hari ini, mungkin aku mau ngebuka dengan pantun dulu ya teman-teman, Nah mungkin disini teman-teman boleh suportif ya, kalau misalnya aku mulai pantun bilang cakep, bisa gak, bisa gak, aman ya, aman ya, oke mantap, gue suka nih orang-orangnya, oke. Mulai ya kita pantun pembukaannya, ada kucing mencari makan, cakep, kurang gede suaranya, oke sekali lagi ya, sekali lagi, sekali lagi, ada kucing mencari makan, cakep, mantap. Eh malah dapet sambal terasi, salam manis saya haturkan, bagi yang manis-manis pada hari ini, gimana nih, manis-manis gak sekarang hari ini? Oke sambil memulai pada hari ini, kan tadi udah merasa manis-manis dari manis, untuk yang manis-manis, boleh dong say hi ke kanan kirinya, halo manis gitu. Untuk teman-teman yang di rumah juga boleh ya, bilang ke diri sendiri, halo manis, ataupun bilang selamat pagi di kolom chat. Ya kita pura-pura ada teman-teman di rumah yang nonton ya, semoga live streaming juga sama kita. Tapi kita juga harap-harap untuk nanti minggu-minggu ke depannya kita semua berkumpul di sini, on site semua, jadi kita ada ya feelnya beribadah bersama. Nah tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai membuka ibadah yang bersuka cita ini dengan lagu pertama yaitu, dari PKJ 16, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira Kawan-kawan nyanyi gembira Supaya isi dunia mendengarkannya Kau kasih Yesus, kau tak sukanya, aku dan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Gembira mengikuti bunyi lagunya, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai krang surya, suka bagai embur. Suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Gembira mengikuti bunyi lagunya, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Supaya isi dunia mendengarkannya. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Nah teman-teman disini kita tadi udah pantun pembuka, terus kita udah nyanyi juga secara gembira. Gimana nih semuanya udah ngerasa refresh gak nih? Boleh dong jempolnya lagi? Ya ini refresh banget ya disini. Oke selanjutnya mungkin kita sebelum masuk ke dalam Firman Tuhan ya. Disini aku mau bikin refresh lagi untuk teman-teman. Disini kan rame banget ya. Dan kayaknya masih lesu-lesu banget. Nah disini nanti aku akan kasih pertanyaan ya Kak. Pertanyaan apa tuh kira-kira? Apa tuh? Rahasia ya. Nanti akan ada door prize untuk teman-teman semua yang bisa menjawab pertanyaannya setelah mendengarkan menyimak Kak Gilbert dalam membawa Firman Tuhan. Dan nanti akan mendapatkan makanan dari bazar depan. Nah gimana nih excited gak teman-teman nih? Dapet lunch gratis. Wah kurang excited kayaknya ya. Kalau misalnya ada gak yang excited mau makan gratis nih? Ini kayaknya yang di belakang-belakang excited-excited gak kalau misalnya dapat makan gratis? Maunya door prize kulkas dua pintu kayaknya. Oh mau door prize kulkas dua pintu yang bisa di share untuk satu komplek ya makanannya. Tapi gak apa-apa disini teman-teman aku ajak untuk jiwa-jiwa kompetitifnya ya untuk menyimak Firman Tuhan pada hari ini. Karena nanti akan aku kasih pertanyaan door prize untuk makanan lunch gratis di bazar depan langsung. Jadi kalian pas udah selesai ibadah langsung meluncur aja ke sana langsung makan. Oke. Mungkin disini juga sejauh ini kita juga mau membuka ya gimana caranya kita apakah teman-teman sudah mengasihi dan mencintai diri masing-masing. Tadi kan udah bilang aku manis loh hari ini. Dan selanjutnya kita akan membuka dengan Firman Tuhan Self Love in Christ. Nah hari ini melalui tema Self Love in Christ yang akan disampaikan Kak Gilbert kita akan belajar kembali tentang mencintai diri yang berkenan bagi Tuhan. Mari kita semakin siapkan hati dengan menyiapkan lagu dari nyanyian jemaat Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah Kini Hatiku Tuhan. Memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhan layak pembimbingku, tanganku dipagang penuh. Hati ku berserap menuh, tanganku dipagang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar. Kita panggang di laut tenang, tetap tanganku dipagang. Tuhan layak pembimbingku, tanganku dipagang teguh. Hati ku berserap menuh, tanganku dipagang teguh. Teman-teman semua saat ini Tuhan mengundang kita, saudara dan saya untuk mengakui dosa kita di hadapannya. Cuman semua diberi kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Tuhan layak pembimbingku. Tuhan kami memohon ampun jika lo seringkali kami dalam hidup tidak meluangkan waktu untuk Tuhan. Tidak mensyukuri atas berkat penyertaan yang Tuhan berikan dan selalu memintingkan diri sendiri. Kami memohon ampunmu dan semoga apa yang ada dalam diri kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kami undang teman-teman semua untuk menyanyikan nyanyian jemaat dari KJ467, Tuhanku bila hati kabanku. Tuhanku bila hati kabanku terluka oleh tingkah bujarku. Dan kehendakku. Dan kehendakku. Dan kehendakku jari panduku. Tuhanku bila hati kabanku. Dan kehendakku. Tuhanku bila hati kabanku. Pikiran dan tuturku berjalan Ahudu milah Dan hari ini aku bersembah Serta padamu Bapak berserah Berikan dan ku kasihmu mesra Amin Amin Teman-teman semua dipersilakan untuk bangkit berdiri Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Yerimea 33 ayat 8 Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Mari kita memberikan salam damai Selanjutnya mari kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan Sambil mempersiapkan diri untuk firman Tuhan Teman-teman kami undang untuk bernyanyi bersama kami dengan mengangkat pujian Ku perlu kau Tuhan Kemanakah kami mencari Terima kasih sejati Kemarakah kami berseru Saat badai datang menderu Yang kami tahu hanya kau yang mampu Pulihkan segala sesuatu Kemanakah kami mencari Kasih sejati Kemarakah kami berseru Saat badai datang menderu Saat badai datang menderu Yang kami tahu hanya kau yang mampu Pulihkan segala sesuatu Kami perlukan Kami perlukan Kerajaikan mu Kami perlukan Kerajaikan mu Kami perlukan Sentuhan tangan mu Kerajaikan 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 mu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang pemurah Kami sudah berdoa Dan mengucapkan syukur kami Amin Ya Teman-teman Kita akan membuka Alkitab kita Dari Lukas 24 Ayat 44 Sampai 49 Lukas 24 Ayat 44 Sampai 49 Satu paragraf ini Dan Saya akan mengajak teman-teman Kita membacakannya secara berbalasan Ayatnya yang Ganjil Perempuan Ayatnya yang genap Laki-laki Jadi Kita yang laki-laki Akan memulai duluan Lukas 24 Ayat 44 Sampai 49 Satu Dua Tiga Ia berkata kepada mereka Inilah perkataanku Yang telah kukatakan padamu Ketika aku masih bersama-sama Dengan kamu Yakni bahwa harus digenapi Semua yang ada tertulis tentang aku Dalam kitab Taurat Musa Dan kitab Nabi-Nabi Dan kitab Masmur Lalu ia membuka Tukulan mereka Jika mereka mengerti kita sendiri Katanya kepada mereka Ada tertulis demikian Mesias harus menderita Dan bangkit Dari antara orang mati Pada hari yang ketiga Kamu adalah saksi Dari semuanya ini Ya Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Berbahagialah setiap kita Yang membaca Merenungkan Dan menghidupi firman Tuhan ini Dalam kehidupan kita sehari-hari Haleluya 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 Ini Tentang mencintai diri sendiri Tapi gimana sih sebenarnya Maksudnya dari Mencintai diri sendiri ini Nah Sebelumnya Saya mau ngajak Teman-teman nih Pengen tau sebenarnya Kepo juga nih Ke teman-teman Gimana sih cara teman-teman itu healing Boleh Kita buka hp kita Kita keluarkan hp kita Lalu kita Ketik di google Menti.com Dan lalu Di dalam link yang Ada kotaknya itu Kita tulis nomornya itu 7257 4489 Gimana sih cara mu healing Jadi di menti.com Terus kita isi Di kotak itu 7257 4489 Habis itu isi lagi Apa sih cara teman-teman healing Karena biasanya healing kan bentuk Ketika kita bilang Iya aku mencintai diriku sendiri Biasanya langsung di pikiran tuh Oke Kayaknya aku harus memulihkan diri Aku harus healing Nah gimana tuh cara teman-teman healing 7257 24489 Tidur Oke Sama kurang lebih Ngopi bos Dengar lagu Oke Ini Cara healing teman-teman ya Jalan sama teman atau Kel Kel Keluarga ya Keluarga atau kelompok juga bisa kayaknya ya Workout Waduh Ini siapa nih yang workout Ini kayaknya sehat sekali hidupnya ya Bener-bener healing secara Sikis dan juga secara fisik ya Kalau ngopi bos Yang suka ngopi ini Healingnya Jangan berlebihan ya Awas hati-hati jantung teman-teman Dan juga ginjal Nongkrong Nonton Baca Oke makin banyak Mobile legend Oh ngerang Ya kadang-kadang meskipun main Karena saya juga suka main mobile legend Tapi ketika bertemu dengan teman-teman Satu tim yang Kurang kompak itu Justru bukan healing ya Jatuhnya jadi bikin kesel kadang-kadang Ini gimana sih kok teman-temannya malah kayak gini Terus ada Apa lagi Nongkrong Camping Oke camping Mungkin saya mirip Dengan yang suka camping ini Saya juga Healing saya tuh adalah naik gunung Karena kalau naik gunung tuh Berasa Stressnya hilang aja Meskipun kita tahu capek Tapi ketika udah nyampe atas Atau ketika udah nyampe titik tertentu Ngeliat ke bawah tuh bener-bener kayak Asli keren banget semuanya Dan bener-bener jadi bersyukur ke Tuhan Tuhan Parah bagus banget yang Tuhan ciptain itu Oke Bisa dibilang Nge-game Ya Tapi paling banyak Paling gede ini karena Dengar lagu kayaknya paling gede ya Paling banyak Entah itu satu dua atau tiga orang Tapi bisa dibilang paling banyak Tapi Dari denger lagu ini Emang sih kita bisa healing Dan bahkan ada satu penelitian yang Saya juga baca Gue ternyata tuh lagu worship Lagu Christian worship Lagu penyembahan Kristen itu juga Cukup Dalam mengatasi stress Dalam mengurangi stress Ketika kita sedang punya pikiran yang Lumayan mumet Ketika mendengarkan lagu worship itu Lumayan menghilangkan stress itu Ya Teman-teman Bisa dibilang ini kurang lebih Sedikit banyak Cara teman-teman healing Cara teman-teman Mencintai diri sendiri Karena teman-teman tahu mungkin Ini udah bener-bener capek Ini bener-bener udah Apa ya Stressful banget diri ini Dan kayaknya perlu disembuhin Jadi healing-healing ini adalah Bentuk teman-teman Mencintai diri sendiri Boleh ke PowerPoint Cafe Bri Ya Tapi Kita bisa Lihat juga Kadang Kita itu Mencintai diri sendiri Atau mungkin Ketika kita berbicara Dengan cinta itu Kita bisa jadi itu Ada Jatuh di dalam Dua ekstrim Next Ekstrim yang pertama itu Adalah kita hebat Dalam cintai orang lain Tapi kita lupa Tapi kita sulit Mencintai diri sendiri Atau bahkan Ekstrim lainnya Itu adalah Kita sangat mencintai Diri kita sendiri Tapi lupa Cara mencintai orang lain Ini Menjadi dua ekstrim Ketika Kita Mencintai Entah itu Kita menjadi Sangat mencintai Orang lain Atau kita menjadi Sangat mencintai Diri sendiri Sehingga lupa Entah itu Kita ketika Sangat mencintai Orang lain Kita lupa Dengan diri sendiri Atau ketika Kita sangat mencintai Diri sendiri Sampai lupa Dengan orang lain Yang kita Bahkan bisa melihat Bahwa ternyata Self love ini Justru bisa mengarah Ke selfish Egois Terlalu Mementingkan aku Yang padahal Self love itu Bukan soal selfish Self love itu Bukan tidak hanya Sekedar mencintai diri Tapi Mencintai diri Yang akhirnya bisa Keluar juga Yang akhirnya juga Orang lain bisa ngelihat Iya ternyata Ini orang Atau Ternyata Kak Febri ini Sangat mencintai Dirinya sendiri Dan orang lain itu Akhirnya bisa melihat Dan itu bisa berdampak Ke orang lain Self love itu adalah Juga soal dampak Next Nah Cinta diri ini Berhubungan Atau self love ini Berhubungan dengan Tiga self Lainnya Yang pertama itu Ada self image Gambaran diri Citra diri Terus yang kedua Adalah self esteem Penerimaan diri Yang ketiga adalah Self confidence Jadi ketika Orang yang mencintai Dirinya sendiri Dia memiliki Gambaran yang baru Tentang dirinya Dia akan melihat Dirinya ini Sebagai sesuatu Yang berharga Sebagai sesuatu Yang akhirnya Bisa berguna Bukan justru Sebagai pribadi Yang buruk Yang justru Melihatnya Sebagai sesuatu Yang ingin Ditolak Oleh dirinya sendiri Bahkan Yang itu juga Akhirnya berkaitan Dengan self esteem Dengan menerimaan diri Self image itu Akhirnya membuat Kita bisa menerima Diri kita Dan ketika Akhirnya kita bisa Menerima diri Kemudian kita bisa Confidence nih Kita bisa Pede Kita bisa percaya diri Ke Orang-orang sekitar kita Kita bisa menunjukkan Bahwa Kita ini adalah Orang yang Percaya diri loh Kita adalah orang yang Berani loh Kayak gitu Ya Next Nah Dari bacaan kita hari ini Lukas 24 Ayat 44 Sampai 49 Yang tadi udah kita baca Kita bisa ngeliat nih Teman-teman Bahwa ternyata Self love ini juga ada Dalam Alkitab Yang pertama ini adalah Soal new self image Self image yang baru Image diri yang baru Dari para murid Dari para murid Para murid Mulai paham nih Yang sebelumnya Para murid Ketika Tuhan Yesus Sebelum Tuhan Yesus Disalib Para murid mungkin Tidak Apa ya Tidak Tahu bahwa Siapa itu Tuhan Yesus Mungkin mereka mengatakan Rabbi Mengatakan guru Mengatakan sebagai Nabi Atau sedikit orang yang Mengatakan dia adalah Tuhan Atau Mesias Tapi justru Dari bacaan hari ini Kita melihat bahwa Ternyata para murid ini Dibuka pikirannya Di ayatnya yang ke 45 Sehingga para murid ini Paham tentang kitab suci Maksudnya apa sih Paham tentang kitab suci ini Maksudnya adalah Bahwa para murid tahu Bahwa dalam kitab suci Yahudi Di dalam kitab suci Yahudi Cerita atau kisah Atau nubuatan tentang Mesias ini Cukup kental Cukup banyak bisa kita lihat Dan ternyata Para murid akhirnya Terbuka pikirannya Oh iya Bahwa ternyata Tuhan Yesus ini adalah Mesias Yang dikatakan Di dalam kitab suci Bahwa Tuhan Yesus ini adalah Pembebas Bagi bangsa Israel Dan itu yang Para murid akhirnya Tercerahkan Dan Dilanjutkan lagi Di ayat 48 Dikatakan bahwa Kamu adalah saksi Dari semuanya ini Para murid akhirnya Juga memiliki gambaran Diri yang baru Dari Tuhan Yesus sendiri Yang mengatakannya Bahwa Kalian para murid ini adalah Saksiku Kalian adalah Saksi dari kebangkitan Saksi dari kematian Saksi dari penebusan dosa Yang telah kulakukan Yang telah Tuhan Yesus lakukan Dan juga Kita bisa melihat bahwa Akhirnya Para murid juga sadar Melalui janji Tuhan Yesus Di ayat 49 Terkait dengan roh kudus Terkait dengan roh kudus Bahwa roh kudus ini Kemudian akan Diberikan pada Para murid Untuk menjalani tugas mereka Sebagai Saksi Saksi untuk Mengwartakan Kasih Kristus itu Kasih Kasih yang menebus Dosa manusia Kasih yang juga Mau menderita Seperti dikatakan bahwa Mesias harus Menderita dan bangkit Dari antara orang mati Jadi Kasih yang menderita ini Menjadi satu Kata kunci juga Untuk dibagikan Oleh para murid Bahwa ternyata Sudah ada orang yang Mau menderita Sudah ada pribadi Yang mau menderita Bagi umat manusia Untuk menebus Dosa mereka Untuk Membenarkan kembali Relasi antara manusia Dengan Tuhan Yang sebelumnya Hancur karena Dosa itu sendiri Dosa yang bahkan Kadang-kadang Manusia berusaha Untuk menolak Tapi secara tidak sadar Manusia itu sendiri Melakukannya Itu yang Bisa kita lihat Bagaimana ternyata Gambaran diri yang baru ini Dimiliki oleh para murid Dan Gambaran diri yang baru ini Terjadi karena Tuhan Yesus yang mau Berjumpa dengan para murid Setelah kebangkitannya Itulah yang membuat Para murid akhirnya Punya Gambaran diri yang baru Yang akhirnya bisa Mulai menerima diri mereka Next Yang membuat Self-esteem mereka Penerimaan diri mereka Ini mulai meningkat Dan bahkan Selain itu Tuhan Yesus juga Mengatakan Di dalam ayat 47 Dalam namanya Berita tentang Pertobatan dan pengampunan Dosa harus disampaikan Jadi Para murid ini Akhirnya sadar Tahu bahwa Tuhan Yesus ini Yang sudah mati Dan yang sudah bangkit Yang bertemu lagi Dengan para murid ini Adalah Tuhan yang membawa Berita pengampunan dosa Berita pengampunan dosa Ini juga Akhirnya dipahami oleh Para murid Sebagai Suatu Apa ya Suatu second chance Suatu Kesempatan kedua Yang mungkin Yang mungkin kita bisa Lihat dari para murid Bagaimana para murid Sebelumnya ini Salah satu Atau dua orang Melakukan kesalahan Yang cukup Fatal Ditulis di Alkitab Yang akhirnya Mereka mulai bisa Menerima diri mereka Seperti halnya Simon Petrus Simon Petrus Yang menyangkal Tuhan Yesus Tiga kali Saat Tuhan Yesus Mau disalib Tapi kemudian Karena ada pengampunan dosa Karena ada berita Pengampunan dosa ini Simon Petrus Akhirnya sadar Bahwa Tuhan sudah Mengampuni saya Kekurangan saya Di masa lalu Sudah diterima Dan bahkan Sudah diampuni Dan karena itu Akhirnya Simon Petrus Juga bisa mulai Menerima dirinya Di dalam kekurangannya Di dalam Luka-lukanya Juga di masa lalu Yang akhirnya Mungkin pada saat Tuhan Yesus Di Taman Getsemani Simon Petrus Karena memiliki luka Dengan orang Romawi Sebagai orang Yahudi Akhirnya Memotong telinga Salah satu Prajurit Romawi Maltus Dan itu karena Ada luka Tapi kemudian Kita bisa lihat Bahwa ternyata Luka ini juga Diobati oleh Tuhan Yesus Melalui berita Pengampunan dosa ini Yang akhirnya Simon Petrus pun Juga mulai Bisa mengasihi Orang-orang Di sekitarnya Bahkan orang Romawi Yang mungkin juga Dikeselinnya Disebelinnya Mulai dikasihinya Juga oleh Simon Petrus Dengan terus Membagikan Berita-berita Anugrah Berita-berita Pengampunan dosa Berita-berita Kasih Dari seorang Kristus Itu sendiri Pengampunan dosa Ini Membuat Para murid Tidak hanya Simon Petrus Simon Petrus Hanya salah satu contoh Tapi membuat Para murid yang lainnya Akhirnya bisa menerima Segala kekurangan Di dalam dirinya Next Dan akhirnya Kita juga bisa melihat Bahwa ternyata Ada self-confidence Yang ter Increase Yang ter Tingkatkan Yang naik Kepercayaan diri Yang naik Dari para murid Para murid Akhirnya jadi pede Menjalani tugas mereka Dan berani Muartakan Injil Kristus Para murid Kita bisa lihat Bahwa sebelumnya Atau ketika Tuhan Yesus Mati Dan sebelum Tuhan Yesus Bangkit Para murid ini kan Sangat takut Sampai mereka Mengunci diri Tapi justru akhirnya Karena ada Self-esteem Karena ada Perimaan diri Karena ada Self-image yang baru Gambaran diri yang baru Akhirnya para murid Juga bisa Percaya diri lagi Untuk Menjalani tugasnya Sebagai saksi Kristus ini Seperti contoh Kita bisa melihat Bagaimana ternyata Petrus ini Berani berkotba Dan akhirnya Membaptis 3000 orang Yang bisa kita lihat Di kisah Rasul 2 Ayat 14 Sampai 41 Dan bahkan Kita juga bisa melihat Bahwa Yakobus Sorry Yakobus Saudara dari Yohanes ini Karena Kegigihannya juga Mengabarkan Injil Kristus Mati dengan pedang Sebagai saksi Kristus Yang bisa kita lihat Juga di dalam Kisah Rasul 12 Ayat 2 Jadi benar-benar Kita lihat Bagaimana ternyata Perubahan-perubahan Dan peningkatan-peningkatan Yang ada di dalam Self Yang ada di dalam Diri dari para murid ini Membuat para murid Bisa berani Dan itu semua Kita tahu dan percaya Bahwa itu semua Bukan pekerjaan Dari para murid sendiri Tapi itu adalah Pekerjaan roh kudus juga Yang akhirnya Diperlengkapi Ke para murid 50 hari Setelah kebangkitan Tuhan Yesus Yang kita peringati Sebagai Pentakos Next Nah Ini teman-teman Yang mungkin Berkaitan dengan Hidup kita Berkaitan dengan Self image kita Dengan gambaran Diri kita Kita mungkin Sering bertanya Dalam diri kita Siapa sih gue sebenarnya Siapa sih saya sebenarnya Apalagi ketika kita Sudah melakukan Satu kesalahan yang fatal Orang lain Kita sudah melakukan Tindakan-tindakan Yang justru sangat Merugikan orang lain Atau sangat merugikan Diri kita sendiri Sampai kita nanya Ke diri kita sendiri Kemarin Aku melakukan ini Siapa sih aku sebenarnya Apakah ini benar-benar Gilbert yang asli Atau yang kemarin itu Ternyata Bukan Gilbert Tapi gak tahu siapa Ini justru yang mungkin Sering muncul Ketika kita melakukan Suatu tindakan yang Kita tidak tahu Atau kita tidak sadari Atau mungkin Dalam pertemanan Mungkin kita jadi Hilang arah Atau pertemanan Membuat kita kehilangan Identitas Ketika kita diminta Melakukan sesuatu Yang gak benar Kita nurut Agar kita bisa diterima Oleh lingkungan Sosial kita Tapi ingat Teman-teman Ingat YGY Yages ya Bahwa Kita ini adalah Garam dan Garam dan Terang Bukan garam dan asam Kukira kita asam dan Garam Ternyata kita terang dan Garam Jadi Sebenarnya Lagu Tulus benar juga Dikirian kita asam dan garam Tapi ternyata kita tuh Terang dan garam Kita tuh adalah Manusia-manusia Yang seharusnya Pribadi-pribadi Yang seharusnya Membuat orang lain Menjadi mengikut kita Di dalam kebenaran Dan kasih Kristus Bukan justru Kita yang malah dibawa Oleh orang lain Masuk ke dalam Ketidakbenaran Atau hal-hal yang gak benar Atau masuk ke dalam Kebencian yang ada di Dunia ini Kita justru dituntut Untuk semakin Berdampak Semakin Mengasinkan Semakin menerangi Dunia di sekitar kita Dan itulah Gambaran diri kita Kita memiliki Gambaran diri Sebagai Saksi Kristus Yang juga Dibelengkapi Roh Kudus Dan itu juga berarti Bahwa kita juga harus Memberi dampak Menjadi berkat Bagi orang lain Karena Kita ini Adalah Pribadi-pribadi Yang telah Ditebus oleh Tuhan Yesus Istilahnya mungkin Blessed to be Blessing Kita telah Diberkati untuk Menjadi berkat Tuhan telah Mengaruniakan kita Telah memberkati kita Dengan pengampunan Dosa Dan itulah Yang akhirnya Kita harus bagikan Ke orang-orang Sekitar kita Next Dan teman-teman Terkait dengan Penerimaan diri Gimana caranya Kita bisa Menjadi berkat Kita bisa Mengasinkan Kita bisa Menerangi Orang-orang Di sekitar kita Kalau kita sendiri Masih Cukup bermasalah Dalam diri kita Kalau ternyata Kita sendiri Masih belum bisa Menerima Kekurangan diri kita Justru Berita pengampunan Dosa Yang sudah kita Terima ini Membawa kita Semakin tahu Semakin sadar Bahwa Kekuranganku Masalah luku Luka-lukaku Itu semua Sudah diterima Oleh Tuhan Dan bahkan Bukan cuma Diterima Tapi sudah Diampuni Kekurangan kita Ini semua Sudah Dipulihkan Istilahnya Oleh Tuhan Meskipun Terkadang Kita sadar Bahwa Yang Namanya Mengampuni Tidak berarti Melupakan Mungkin kita Masih ingat-ingat Kita punya Luka di masa lalu Kita punya Kita pernah Diginiin orang Kita pernah Mengginikan orang Yang akhirnya itu Menjadi trauma Atau luka Tapi Mengampuni Atau Diampuni Itu bukan berarti Melupakan Atau dilupakan Kita bisa aja Mengingat dengan Kejadian tersebut Namun ketika Kita mengampuni Kita tidak akan Membuat itu Sebagai Luka Yang akhirnya Buat kita Depresi Stress Tapi justru Itu akan Bisa menjadi Suatu hal Yang membangun Diri kita Atau membangun Orang lain Atau istilahnya Dalam bahasa inggrisnya Itu ada Wounded Healer Penyembuh Yang terluka Kita bisa Bisa jadi Seorang Yang masih Memiliki Luka Dalam diri Tapi justru Bisa jadi Luka itu Bisa menyembuhkan Orang lain Seperti halnya Misalnya kita Punya trauma Ketika Kita miliki Kejadian-kejadian Tertentu Misalkan Dibully Kita pernah dibully Oleh Kakak kelas kita Di sekolah Atau kakak tingkat kita Di Universitas Yang akhirnya Itu menjadi Luka Tapi sebagai Penyembuh Yang tetap Memiliki Luka Justru kita Bisa menjadikan Luka tadi itu Sebagai Motivasi Bagi orang lain Menjadi sesuatu Yang membangun Orang lain Yang membangun Luka orang lain Sehingga Mungkin bisa jadi Kita berusaha Untuk tidak lagi Atau mencegah Ada pembulian Atau justru Kita menjadi Teman-teman Dari orang-orang Yang terbully Dengan mencaringkan Segala pengalaman kita Oke Saya dulu Pernah dibully Dan justru Dari pengalaman ini Orang lain Akhirnya bisa Merasa bahwa Aku gak sendiri Aku punya teman Dan bahkan Aku punya support Yang bisa membuatku Mengatasi Bullying Yang kualami Sehingga kita bisa Menjadi pribadi-pribadi Yang Justru menyadari Bahwa kita punya Kekurangan Tapi di satu sisi Kita juga sadar Bahwa kekurangan kita Itu juga bisa Menjadi satu kelebihan Bagi orang lain Karena Tidak selamanya Yang namanya Kekurangan itu Universal Tidak selamanya Yang namanya Kekurangan itu Satu untuk semua One for all Atau standarnya Sama Di belahan bumi Dimanapun Tapi yang namanya Kekurangan itu Bagi setiap pribadi itu Akan berbeda-beda Bagi saya Kekurangan mungkin Bagi Theo Ini adalah kelebihan Bagi Alex Ini adalah kekurangan Mungkin bagi Rahel Ini adalah kelebihan Jadi Standar-standar tersebut Yang akhirnya Bisa kita lihat Sebagai sesuatu yang Mungkin saja Lukaku Kekuranganku ini Menjadi sesuatu Yang membangun Bagi orang lain Seperti halnya Kalau misalnya Kita pernah nonton Film Racket Ralph Itu ada satu scene Ketika si Ralphnya jatuh Terus dia mengatakan Di bagian scene-scene akhir Dia mengatakan I'm bad And that's good I will never be good And that's not bad There's no one I'd rather be But me Aku buruk Dan itu bagus Dan itu baik Aku tidak akan Pernah Baik Dan itu Tidak buruk Tidak ada yang Saya inginkan Atau Tidak ada yang Ya tidak ada yang Saya harapkan Untuk Menjadi Seperti Orang lain Selain Saya ingin menjadi Diri saya sendiri Ini menunjukkan Bahwa ternyata Si Ralph Bagian akhir Dari film tersebut Mulai bisa menerima dirinya Mulai tahu bahwa Menjadi buruk itu Tidak Apa-apa Karena justru Bisa jadi Ketika kita sadar Bahwa kita ini adalah buruk Yang pertama Kita sadar Akhirnya bahwa Ternyata kasih karunia Tuhan Itu menjadi nyata Bahwa ternyata kita sadar Kita gak akan bisa Kita gak akan mampu Menjalani seluruh Kekurangan kita sendiri Kita hanya mampu Ketika ada Tuhan Dan juga yang kedua Akhirnya kita sadar Bahwa Kita tidak mampu sendiri Dan kita akhirnya Juga bisa Sadar bahwa Kita perlu orang lain Kita butuh orang lain Yang akhirnya mensupport kita Dan bahkan Lebih jauh lagi Kita akhirnya bisa sadar Bahwa ternyata Kita juga bisa Hadir bagi orang lain Meskipun kita tahu Kita memiliki kekurangan Next Nah Teman-teman Orang yang self-love itu Akan nampak Karena self-confidence Seperti halnya Cinta itu akan nyata Ketika Ternyatakan Cinta itu Akan Nyata Ketika Nyata Di dalam tindakan Maka self-love itu Juga akan nyata Bagi orang-orang sekitar kita Ketika Kita menyatakannya Juga dalam kepedean kita Kita menunjukkan juga Dalam kepercayaan diri kita Dan kita akhirnya Percaya diri Bukan percaya diri Hanya untuk diri kita sendiri Bukan hanya Percaya diri Untuk Kita melakukan Atau menjalani kehidupan kita Sehari-hari Tapi kita juga percaya diri Karena kita adalah Orang Benar Kita adalah Garam Terang Kita adalah Saksi Kristus Kita adalah Orang-orang yang telah Diperlengkapi oleh Roh Kudus Yang Seharusnya berdampak Membawa orang lain Untuk mengalami Kasih Kristus juga Dan dari situ Akhirnya orang bisa melihat Oh ternyata orang ini Memiliki self-love Atau ternyata orang ini Cukup Menyayangi Mencintai dirinya sendiri Setelah Setelah kita lihat Bahwa ternyata kita punya Gambaran diri yang baru Setelah Kita juga menerima Segala kekurangan Dalam diri kita Dan juga Setelah kita berani Untuk menunjukkan Siapakah diri kita Dengan image kita tadi Yang sudah Disebutkan Nah teman-teman Ini ada penutup terakhir Self-image Menjadi jelas Ketika ada pikiran Yang kita kupas Dengan kasih Kristus Yang kita ulas Self-esteem Dapat kita tingkatkan Ketika diri punya Pemahaman Bahwa telah ada Penebusan Dari kebangkitan Kristus Tuhan Self-confidence Harus nyata dalam diri Ketika tahu Bahwa kita adalah Saksi Dari Kristus Yang telah mati Dengan roh kudus Yang menemani Dan self-love Bukan selfish Atau keegoisan Tapi Justru mencintai Dengan kesadaran Sadar diri Sebagai saksi Sang kebenaran Yang mencintai diri Dengan penerimaan Serta jadi berkat Dengan Kepedean Dan pada akhirnya Biarlah kita bisa Semakin mencintai diri kita Kita bisa semakin Paham akan Gambaran diri kita Kita bisa semakin Menerima diri kita Dalam kekurangan Dan kelebihannya Dan kita juga bisa Semakin Percaya diri Untuk menyatakan Kebenaran Dan kasih Kristus Dalam kehidupan kita Amen Saya teduh Bagi kita semua Marilah kita bersama Mengakui iman percaya kita Dengan mengucapkan Pengakuan iman Rasuli Teman-teman Di Silakan untuk Bangkit berdiri Demikian Aku percaya Kepada Allah Bapak yang Maha kuasa Kali kelangit Dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anak yang Tuhan Yang dikandung Daripada Allah Kudus Lahir dari Anak Dara Maria Yang mendetak Senara di bawah Pemerintahan Pontius Pital Disalipkan Mati dan dikuburkan Turun ke alam Kerajaan Maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula Dari antara Orang mati Naik ke surga Duduk Di sebelah kanan Allah Bapak yang maaf Kudus Dan yang Kudus Untuk mengakimi Orang hidup yang Mata mati Aku percaya Kerajaan Kudus Kerajaan Kudus Dan am Persekutuan Orang Kudus Pemperan Mendosa Kebangkiran Orang mati Dan hidup yang ketiga Amin Teman-teman Dipersilakan Untuk duduk Kembali Sekarang kita Mau mengucapkan Selamat ulang tahun Bagi teman-teman Anggota Remaja Dan pemuda Yang berulang tahun Pada tanggal 9 Mei Dan 15 Mei 2022 Tuhan Yesus Memberkati Apakah Ada yang Berulang tahun Boleh berdiri Mungkin Teman-teman Ya mungkin Untuk saudaranya Kita ucapkan Selamat ulang tahun Tuhan Yesus Memberkati Oke baik Selanjutnya Dipersilakan Untuk membawakan Dua syafaat Mari kita Tanjarkan Doa syafaat kita Kita berdoa Tuhan Tuhan terima kasih Tuhan Atas segala Berkat Yang telah Kau berikan Pada kami Pada saat ini Tuhan Kami juga Sangat suka cita Tuhan Karena kami bisa Saat ini Sudah bisa Memulai Mengadakan Kebaktian Secara Tetap muka Tuhan Secara Secara Kita bisa Kembali Bersekutu Tuhan Ini merupakan Suatu Berkat yang Luar biasa Dari Engkau Tuhan Karena Kondisi Untuk saat ini Pandemi Kondisi pandemi Saat ini Berangsur-angsur Sudah memulai Membaik Tuhan Pada kesempatan Ini Tuhan Kami secara khusus Berdoa untuk Kegiatan Komisi Pemuda Remaja Di GKI Pasur ini Tuhan Kiranya Engkau Sendiri Tuhan Yang akan Memberikan Semangat Tuhan Kepada mereka Kepada mereka Untuk tetap Bersekutu Tuhan Tuhan Melakukan Melakukan Dengan kegiatan Online Dan Sudah Beberapa Ada yang Mulai Tetap Muka Engkau Sendiri Yang akan Selalu Memberikan Semangat Untuk Mereka Dalam Studi Tuhan Dan Dan Dalam Pekerjaan Tuhan Untuk Yang sudah Bekerja Tuhan Di tengah Persaingan Pekerjaan Yang sedemikian Ketat Saat ini Karena Kondisi Ekonomi Yang saat Ini Belum Pulih Karena Dampak Dari Pandemi Tuhan Kiranya Engkau Juga Yang akan Memberikan Kekuatan Memberikan Solusi Memberikan Semangat Untuk Mereka Dalam Pekerjaan Mereka Masing-masing Tuhan Kami berdoa Juga Khusus Untuk Keluarga Kami Tuhan Untuk Orang Tua Kami Untuk Saudara Saudara Kami Tuhan Beri Damai Sejahtera Dalam Setiap Masing-masing Keluarga Tuhan Dan Kiranya Damai Sejahtera Yang Mereka Peroleh Dari Keluarga Ini Bisa Menjadi Berkat Buat Orang Lain Di Sekitar Kami Tuhan Terakhir Kami Berdoa Untuk Kesehatan Kami Tuhan Kiranya Engkau Selalu Jaga Kesehatan Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Baik Terima 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 Selanjutnya Kita akan Masuk Dalam Pelayanan Persembahan Teman-teman Dipersilahkan Untuk mempersiapkan Persembahannya Sudah ada Di setiap Tempat duduk Amplot Persembahannya Dan di depan kami Sudah ada kantong Persembahannya Teman-teman Dipersilahkan Mulai dari baris depan Hingga baris belakang Secara berurutan Untuk Memasukkan Amplotnya Kepada kantong Persembahan Dan sekarang Dan sekarang Kita akan Selain itu Kita akan Memberikan Persembahan Kita sebagai Bentuk Ucapan syukur Kepada Tuhan Kita akan Mendasari Persembahan Kita dengan 2 Korintus 8 Ayat 12 Demikian Sebab Jika kamu Relah untuk Memberi Maka Pemberianmu Akan diterima Kalau Pemberianmu Itu berdasarkan Apa yang ada Padamu Bukan berdasarkan Apa yang tidak Ada padamu Setelah kita Mempersiapkan Persembahan Mari kita Memuji Tuhan Dengan mengangkat Pujian dari Nyanyian Jemaat PKJ 216 Berlimpah Sokacita Di hatiku Berlimpah Sokacita Di hatiku Di hatiku Di hatiku Berlimpah Sokacita Di hatiku Tetap Di hatiku Aku bersyukur Sokacita Kasih Tuhan Kasih Tuhan Diam di dalamku Aku bersyukur Bersuka Cita Kasih Tuhan Diam di dalamku Damai Sejahtera Malam Bawi Akal Di hatiku Di hatiku Di hatiku Teman-teman Mari kita Memajatkan doa bersama Ya Bapak Sebentar kami Akan memberikan Persembahan kami Kiranya Engkau memberkati Tangan-tangan yang akan memberi Dan Kiranya Persembahan ini Dapat menjadi Persembahan yang harum Dan berkenan Di hadapanmu Inilah doa kami Yang kami panjatkan Kepadamu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mencap syukur Amin Hari ini kita telah bersama Merenungkan bahwa Sebagai remaja pemuda Kristen Kita diminta untuk Menerima keberadaan diri Dan meskipun dengan Masa lalu Yang kurang menyenangkan Sebagai wujud syukur Pada Tuhan Sebaiknya kita Senantiasa Percaya diri Untuk menjalani tugas Panggilannya Sebagai pengutusan Mari kita angkat Pujian dari lagu Tinggallah Dalam Yesus Tinggallah dalam Yesus Jadilah muridnya Bajarlah firman Tuhan Taat kepadanya Tinggallah dalam Yesus Andalkan kuasanya Dia adalah pokok yang benar Kita lah rantingnya Kita sebagai ranting Pasti berbuah Pasti berbuah Pasti berbuah Pasti berbuah Pasti berbuah Asal dengan setia Tinggal di dalamnya Tinggal di dalamnya Tinggal di dalamnya Tinggallah dalam Yesus Yesus Muliakan namanya Hidup berlimpah kurnia Hanya di dalamnya Pengutusan Tuhan menghadapkan wajahnya Kepada kita Dan memberi kita Damai sejahtera Amin Haleluya 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 Amin 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 Teman-teman dipersilakan untuk saat mening Iwala telah selesai Terima kasih semuanya Dan selanjutnya mungkin ada Info dari Maja dan Pemuda Pertama-tama mau Ngucapin terima kasih buat Kak Gilbert atas Firman Terus juga buat Butri Atas pelayanannya Lalu Buat Kak Yvonne Yang udah jadi MC Kayaknya udah cocok nih ya Buat jadi MC kondang ya Terus buat Kak Rahel Buat Kak Agus Alex dan juga Kak Ivana Atas pelayanannya hari ini Sama Tim Umed juga Ada Theo sama Kak Feby Terima kasih atas pelayanannya Lalu untuk Pengumuman hari ini Sebenarnya gak ada apa-apa sih Paling minggu depan Seperti biasa Akan ada hybrid Dan kalau gak salah Itu dua minggu lagi Kita gak bakal Ngadain hybrid ya Jadi langsung on site semua Tapi untuk info Lebih lanjutnya Kayaknya bakal aku Umumin lagi Minggu depan Terus sama mau ngingetin Hari ini juga ada Food sale jam 1 Seperti biasa Di lapangan Yahya Itu aja sih paling Terima kasih semua Tuhan Yesus memberkati